semua orang se-exactly semua orang sampe temen-temen kalian tidak ada berapa banyak lu putus ya gitu hei, jadi pasti temen-temen bingung bingung, apa ini set yang berbeda, sosial yang berbeda ya kali ini aku tuh pengen ada sesuatu yang berbeda di youtube channel aku aku juga pengen sharing, pengen ngobrol dan pengen cari tahu lebih dalam lagi pengen menggali cerita menggali cerita, menggali pengalaman dari bintang kamu supaya akunya juga paham pinter, pambar, apa ya punya banyak knowledge dan juga bisa lebih terbuka loasanya karena berbagi cerita tuh pasti kita bisa lebih mengenal seseorang lebih dalam kita bisa tahu bagaimana karakternya bagaimana kesalianya karena ternyata pengalaman seseorang pasti game-nya tidak akan berbeda oke, di episode dari cerita diturna ini aku pengen ngobrol dengan bila tamu aku yang super duper yang kece berat yang kalirnya sudah melang-langguan sudah menjadi Malaysia tapi juga udah New York mungkin udah, Eropa mungkin udah pasti dia punya banyak sekali cerita khususnya dedenya yang sedang diperluti siapa dia? siapa dia? penasaran? ya I'm ready hello oh my god hello welcome and thank you udah hadir disini pengen aku pengen ngobrol sama kamu pengen gali-gali gitu karena honestly gitu I'm so proud of you kamu tuh bener-bener bisa dibilang thank you yang bener-bener jadi onan di Asia this is next top model oh berapa? 3 3? berarti sebelum past go ya? sebelum past go 4 oh my god gimana waktu diumumkan sama 6 yang pasti seneng gak nyangka terus sebenernya ada cerita lucu sih jadi waktu diumumin itu jadi waktu diumumin itu mereka mereka harus retake adegan diumumin itu 2 kali jadi salah nyebut atau gimana? gak salah nyebut jadi udah disebut gani gitu terus tiba-tiba aku reaksinya cuma kayak gitu and then I swear kayak literally my mom goes like oh gitu iya iya and then I was looking at the producer terus kayak ngeliat kamera-nya terus kayak gitu terus mereka kayak aku juga kayak mereka harus cut 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 akhirnya mereka liat gani ini you just won okay the biggest modeling competition in Asia you are the winner of Asia's Next Top Model so believe it or not you're the winner so you should act like a winner and then I was like oke 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 tritik terus kan udah ada konfetti gitu-gitu kan terus aku lagi dimasukin ke dalam mesin exactly the same one beserta debu-debunya iya terus dipecah hit lagi gitu and then baru baru kayak seks yes di unang i won dan setelah itu how's your career like di di design sama agency luar kalau gak salah ya it was like a blessing sih sebenernya jadi ee pertama kali masuk ke agency luar itu cuma berharap oke um i got it from Asia's Next Top Model and this is a new experience yaudah let's just let's just face it gitu yaudah gitu terus ternyata disana i learn a lot of course sama proses hidupasih kamu belajar banyak sih banyak banget ee and then disana itu bener-bener started from apa ya zero bener-bener gak gak punya harapan apa-apa sampe dapet show di Milan terus show di New York London Fashion Week yeah with my height yang actually cuma 172 gitu terus dapet worldwide campaign gitu dan sampe akhirnya stay 2 setengah tahun baru pulang karena diusir sama negaranya ya aku kena Brexit oh nooo ya it was hard dan akhirnya balik kesini akhirnya balik kesini dari first setengah tahun yang udah kamu maluin berkarya diubah as a model gitu menurut kamu mau doing itu setah itu gak sih? apa menurut orang kan banyak kata menurut orang nih ah mobilnya gampang gampang selalu itu yang selalu aku denger makasih susahnya jadi model just pretty face pulse badan harus kurus gitu tapi i don't know aku kan gak pernah modeling di luar gitu jadi aku gak pernah tau apakah seberat gitu gak sih kalau modeling kita bicara dunia model nih ya because you're a model gitu ini gue penasaran aja toughnya sih jauh lebih tough daripada di Indonesia jauh lebih tough jadi setiap setiap kali ada kerjaan itu kita harus casting dan casting itu kan kita dateng ke fotografer to clients gitu dan sering banget dateng casting tuh belum even diliat portfolio nya kita kan bawa books kan belum even diliat baru dibuka pintunya gitu dia udah thank you ditutup lagi bohong iya it was a very huge agency ya model disitu ratusan iya dan even kayak kadang-kadang kalau kita hangout di kantor gitu ada Kate Moss lagi jalan oh iya ambil kopi terus kayak ada Delphine lagi naikin kaki di meja booker gitu jadi satu agency tuh bener-bener dari someone yang zero like me terus ada someone yang like Kate Moss gitu jadi mungkin memang yang masuk ke mereka itu apa ya banyak orang banyak fotografer dan mungkin as a booker mereka mau kita experience everyone gitu i see jadi mungkin mereka they just sending us out for castings gitu gak lama juga sih misalnya itu juga bisa jadi pengalaman 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 dan dan semakin kita ibaratnya kalau semakin kita banyak ditolak seperti itu ya saya juga pernah ditolak kalau gitu i think it's a big thing ya kita pernah mengalami hal-hal seperti itu betul tergantung kita nya menikapinya kita mau merasa terpuruk dan jadi sedih nangis terus dan not doing anything atau kita pikir yaudah ini ditolak ya kita masih ada pikir yang lain yang harus kita coba gitu I'm speaking of modeling kalau misalnya tadi itu di luar ya tapi kalau di dalam negeri sendiri ini taf gak sih untuk 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 kategori nasional lah gitu untuk kategori nasional oke menurut aku sih taf sekarang ini jauh lebih better dibanding awal pertama aku mulai modeling nah kalau jaman aku dulu gimana ya kayaknya jaman kaluna tuh pasti lebih taf lagi karena aku denger kayaknya lebih taf sih ima aku waktu itu ya super cuek ya iban pas anja juga kayak mas aku kan dulu orangnya kayak bodo amat gitu emang kalinya harus yang begitu ya emang menurut aku nih ya ini nih kita sharing kalau waktu waktu kita modeling waktu aku dulu model itu emang kalau mungkin aku gak punya apa ya karakter yang bodo amat gitu yang cuek dengan aku aku it's not a good thing kadang-kadang terlalu cuek ya tapi khususnya kalau misalkan di dunia modeling kadang-kadang harus punya apa hal itu sih bodo amat keser lah gitu ya menurut aku semua bidang juga harus gitu nih bener tapi di modeling kan memang kita bicara masalah fisik banget nih bener masalah fisik banget yang dilihat kan pertama kali adalah fisik kita gitu dari rambut kita, kulit kita bahkan bentuk tubuh gitu itu kan iya bulat pertama gitu jadi kadang-kadang aku termasuk kategori model yang bukan badan model I have a big head my head is huge untuk seorang model pada saat itu kalau ditanya aku tinggi juga aku cuma 173 174 173 gitu dan aku bukan tipe badan yang lilin gak juga I'm a big head untuk ukuran model gitu jadi dan dan jalan aku juga because that's not my indici aku gak terlalu suka modeling at that time tapi aku tahu kesempatan aku disini dan aku dapat terus job jadi aku memanfaatin aja bukan aku bilang oh hei jadi enggak cuma aku merasa bukan jiwaku disitu sama aku juga tapi kalau memang ada rezekinya disitu jadi yaudah mungkin karena aku benedak banget orangnya bodo amat gitu diomongin dimarahin atau dimana jalan ku jelek bodo gitu kan tapi bodo ya itu bukan aku gak mau improve ya tapi maksudnya oke jalan ku jelek nih aku harus ingin ini dan aku selalu dipodokan sendiri gitu bodo amat gitu jadi karena kalau yang sebenarnya suka nge-geng ada yang gimana terus ya ya kayak kita lagi sekolah mau off track gitu lah kamu juga sih iiii jadi aku juga kebetulan aku orangnya itu introvert banget terus kalau diajak ngomong aku tuh suka takut aku takut sama orang baru terus ngobrol aku bingung aja mau ngomong apa aku juga bingung gak kenal kan waktu itu agak socially offered gitu lah ya kayak bahasa basi itu basi gitu iya menurut aku kayak there's no point of basa basi sebenernya tapi dia ngomongnya sombong iya bener terus sama kita waktu itu secara model karimnya cukup maju gitu jadi kiranya sombongan gak mau lu gak mau itu gitu karena sebenernya bukan karena lu sombong ya karena lu berlama gitu habis lu pada ngomongin gue jadi lu bingung tapi itu itu inilah downside nya modelnya itu keras banget sih tapi ya kalo kita bicara semua profesi juga ada gitunya juga gitu tapi kalo buat kamu sendiri apa sih yang membuat kamu stay jenis dunia modeling itu pasti ada sesuatu juga yang yang membuat kamu tuh kayak you know what it's actually my passion atau apa gitu hmm sebenernya awalnya aku juga gak begitu suka modeling gitu karena i'm taking the chance ya terus rezekinya kok lumayan ya disitu terus aku termasuk orang yang karirnya naik itu cepet banget iya jadi tahun pertama aku dari Solo tahun iya aku orang Solo jadi tahun pertama aku ke Jakarta itu bulan Februari aku dapet cover majalah terus bulan Mei aku cover majalah lagi di Juni aku langsung ikon Jakarta Fashion Week dan Jakarta Fashion Week jalan itu actually it was my first runway tahun berapa ya? 2013 so 7 years ago 7 years ago gitu jadi dengan banyaknya senior-senior yang udah punya nama mereka kabel mereka gak dapet ikon ini gak ada gak ada berarti kalau lah bukan senior aku bukan yang gitu jadi 2013 itu kayak dengan banyaknya senior-senior yang udah punya nama terus mereka kita kan audisi kan buat jadi ikon itu terus tiba-tiba ada siapa nih dari daerah gitu itu bener-bener jalan aja tuh jadi yang sama aku juga usda kok putusan daerah jadi kalau putri daerah rintangannya kalau memang di dunia modeling itu kadang-kadang kalau kita usda gitu putusan daerah itu memang agak sedikit dapat ini ya ospek yang lebih kebanyakan bener bener terus mungkin apa ya saat itu look aku tuh bener-bener yang mukanya kayak galak bici gitu terus habis itu kecil kurus diem di pojokan gitu sih semua kayak kakak-kakak senior tuh yang kayak lirik gitu kayak ngomongin gitu dan aku kan gak kenal siapa-siapa dan gak tau siapa-siapa jadi aku cuma diem terus yang hai kak hai kak gitu jadi tertekannya sih lebih disitu ya gitu doing something for the first time in such a huge event meeting huge people kayak yang biasanya kayak liat di majalah liat di bibi gitu itu actually a pressure gitu of course buat siapa tuh gak sih kan untuk yang newbie terutama yang baru ketemu dengan seseorang atau bahkan kalau tau yang sudah lama di industri nya pasti akan merasa ada insecure nya juga ya siapa gue gitu bener tapi di dunia modeling di Indonesia ini sendiri ya menurut kamu apa sih hambatan yang paling kamu lihat gitu yang yang besar apakah apakah menurut kamu oh no actually modeling di Indonesia udah udah we actually can compete dengan model luar ataupun ataupun menurut kamu masih rintangnya masih banyak atau ada stereotype-stereotype yang kadang-kadang kayak sedangkan di luar udah udah ngomongin apa udah kemana kok di Indonesia masih begini-gini aja sih gitu kan i don't know iya iya sebenarnya kalau aku bandingin maksudnya cara aku kerja di Indonesia pekerjaan aku di Indonesia dengan pekerjaan aku di luar negeri itu jauh berbeda gitu jadi di luar negeri itu jauh lebih lebih maju strict nya tuh sebenarnya enggak oh gitu justru enggak lebih efisien efisien banget kerja tepat waktu terus misalnya kerja itu by hour oke terus masalah dihargai kita tuh feelingnya merasa jauh lebih dihargai di luar negeri oke daripada disini walaupun dengan rintangan yang berat juga rintangan yang berat juga ada juga disini dan rintangan agak berat juga tapi ada lebih appreciate appreciate kalau disini kurang kalau disini agak kurang terus kalau masalah stereotype-stereotype sebenarnya kita tahu lah Kak maksudnya Indonesia gak cuma Indonesia ya mungkin lebih ke South East Asia itu kan kalau commercial modeling ataupun apa ya foto iklan cantik-cantik itu kan standar cantiknya tuh pasti tinggi putih langsing nambutnya panjang hitam gitu emang masih bukannya kita udah pastinya yang aku tahu kan modeling misalkan sekarang tuh lahirnya diversity gitu loh enggak i thought in visual juga gak boleh enggak ya masih ada stigma-stigma itu tadi yang melekat juga sih untuk apa ya standar cantik gitu jadi misalnya kayak dulu aku tuh gak berani punya rambut pendek gitu jadi dulu tuh waktu awal-awal aku masih modeling tuh rambut aku tuh bener-bener panjang hitam yang lurus terus yang bener-bener potongannya tuh gak boleh di layer mahkan kayak lurus aja gitu lurus aja dan itu memang tuntutan dari agency betul itu tuntutan dari agency dengan alasan dengan alasan supaya lebih gampang dapet job dan sebenernya ini bener-bener di Indonesia di Indonesia tapi kan kalo di luar kita mau dong ada yang bosak ada yang maaf gitu ada yang maksudnya luar putihnya juga gak putih macem-macem gitu loh bener dan ada yang rambutnya yang kita mau keriting lah mau mulet ke hijau pink iya jadi kalo di Indonesia tuh enggak belum itu yang menurut kamu masih agak sedikit kurang majunya gitu diversitynya gak terlalu berasal gitu betul emang kamu tapi kamu lanjutkan ya sekarang aku baru potong rambut kayak setahun yang lalu sih sebenernya exactly setahun yang lalu sebelum pandemi baru potong rambut karena ada sedikit cerita jadi selama ini aku tuh menang Isha's Next Model terus ikon JFW aku jalan JFW terus foto majalah-majalah dari Dewi Bazar segala macem tapi deep inside my heart i feel so insecure dan actually i feel really insecure why because i don't love myself jadi why gak menemukan self love gitu loh kak kenapa apa yang terjadi sama kamu gak tau jadi aku merasanya adalah aku gak tau aku selalu merasa bahwa aku tuh gak cantik mungkin karena setiap kali kayak casting atau misalnya ketemu orang gitu kan semua rata-rata model tuh tinggi-tinggi kurus terus rambutnya hitung panjang gitu dan nampil aku tuh cuma segini paling mentok panjang terus tipis terus kayak kurus terus muka juga very oriental gitu jadi aku tuh selalu merasa aku tuh gak cantik aku gak cantik cantik tuh yang kayak gini ini ya sama udah udah menjadi apa ya udah menjadi steam dan surviving yang cukup lama jadi kita bisa lihat banyak sekali kayak mungkin dari iklan bahkan dari dari mungkin bahkan dari designer misalkan motion juga betul pengennya seperti apa gitu aku ya aku gak tau ya aku udah lama gak model ini akhirnya model Indonesia udah lumayan berubah gitu emang kamu pernah nanti tolong? sering sering bu sering banget jadi aku tuh sampe sekarang tuh gak pernah show kebaya yang bener-bener kebaya kebaya terus yang iya kebaya gitu aku gak pernah dapet aku gak pernah dapet sampe sekarang gitu dengan alasan rambutnya kurang panjang gak bisa di konde gitu which actually rambut aku segini waktu itu terus tapi bukan berarti orang pake kebaya orang rambut brandnya bukan berarti gak bisa pake kebaya belum? exactly enggak enggak gak jadi patokan masalah rambut sih tapi actually itu jadi jadi masalah gitu loh kak aku di Indonesia di Indonesia aku juga bingung ini kalo kita bicara masalah show let's say ini berubah dengan annual show yang jadi ikon yang tadi telah jadi ikon itu juga jadi ada standarnya ada 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 beberapa standar tapi gak selalu ee jadi maksudnya show-show itu kan banyak ya fashion week itu ada banyak gitu gak selalu setiap fashion week itu oh harus modelnya rambutnya panjang kurus tinggi gitu enggak jadi para desainer ini bisa bawa model masing-masing masing-masing nah kebetulan kayak ya baru-baru ini banyak desainer-desainer yang udah kayak bawa model kulitnya hitam rambutnya botak terus bawa model lagi yang kayak rambutnya cepat gitu tapi tapi dulu waktu jaman aku tuh untuk masuk audisi aja itu bener-bener di korema rambutnya hitam itu pasti jadi kalo kayak kamu nih berluar kayak aku nih berluarna semprot semprot iya even aku show pernah itu kayaknya terakhir aku show sebelum pandemi it was one and a half year ago itu rambut aku tuh segini panjang dan warnanya tuh merah aku ikut show rambutnya disemprot dan belang gak bisa di keramasin jadi waktu aku keramas semprotannya tuh gak ilang itu sampe kayak polkadot gitu and then i have to change my hair color to a darker one dan gue sekarang pertanyaannya adalah kenapa kalo memang masih quote and quote adalah satu hal departmentnya model Indonesia seperti itu apa yang membuat kamu jadi memutuskan kayak you know what i just wanna cut my hair for liberty so you're being free dengan semua stigma yang ada gitu dan chose untuk memotong anggot dan untuk menjadi diri kamu sendiri dan kamu mulai mencintai diri kamu sendiri apa yang membuat kamu untuk mempunyai keberanian itu jadi udah gak betah kayak inside my heart itu ada something yang wanna pop up gitu wanna show up my personality tapi terus apa ya lebih ke keinginan untuk apa ya ada kayak dorongan-dorongan tuh pengen free pengen freedom liberty lah tadi gitu and i actually kayak dari dulu tuh udah pengen potong rambut pendek cuman ditahan-tahan karena jangan gak nih jangan nanti gak dapet job gak dapet job beneran beneran jangan nanti gak dapet job gitu terus sebelum pandemi itu i feel like aku udah modeling lama and actually i got everything tapi there is a little bit part of my heart tuh yang unhappy gitu terus ya udah deh kalo gak dapet kerjaan ya udah kalo dapet kerjaan ya udah tapi i just wanna cut my hair short gitu kayak udah gerah gitu terus sebenernya aku gak ngomong ke manager aku at that time aku udah sampe salonnya aku baru ngomong aku mau potong rambut gitu terus abis itu lu potong seberapa? potong pendek gitu tapi aku gak ngomong agensi ku cuman ngomong gini jangan pendek-pendek ya gitu ntar kalo pendek kamu gak dapet kerjaan loh gitu oke terus akhirnya terjadilah potong rambut ini my hair stylist was like are you sure you wanna do you wanna go shorter? do you wanna go shorter? do you wanna go shorter? and kayak di dalam hati tuh pengen banget keluarnya kayak I wish but this is enough gitu hmm jadi bertahap pendeknya bertahap jadi segini ini yang paling pendek kayak aku pertahunan kali kamu muncul dengan dengan pilihan baru ya bisa dipilihan itu kamu post yourself on your social media gitu tanggetan followers kamu apa yang mereka pikirin yang aku gak terbikir terus selalu followers day gitu iya bener tanggapannya kayak kenapa mau tog rambut pendek pasti juga jadi kayak kenapa mau tog rambut pendek kenapa mau tog rambut pendek gitu terus kayak patah hati ya semua orang exactly semua orang sampe temen-temen temen-temen iya kenapa sih lo tutus ya gitu pertanyaannya tuh gitu and i'm like no nothing change in my life kayak dari dulu sampe sekarang juga gak punya pacar gak putus gak jadian juga tapi ya i just wanna cut my hair short dan mereka tuh bener-bener you don't need to have a reason kan untuk sebenernya you feel like it i feel like it gitu terus habis itu udah terus semuanya kayak gapapa sih gan tapi begusan pendek begusan pendek tapi kan jadi signature kamu gitu maksudnya jadi ciri khas aman your character kayaknya lebih luar sih bener semua orang juga bilangnya itu setelah itu tapi pertamanya semua orang tuh kayak kenapa sih lo potong rambut gitu terus rambut rambut dan kenapa sih kok tari ya gitu terus apa kenapa gitu but how do you feel like do you feel like merasa lebih merasa apa yang kamu ingin sampaikan lebih tersalurkan gak sih it's not about oh potong pendek atau potong atau mengwarnai it's not about itu kan hanya ada sisi tapi kan ada akibat secara sikis di dalam yang kamu rasain gitu do you feel like ada sesuatu yang lebih terlalu bebas gitu bahwa ah gue gak mau menjadi apa ya menjadi sesuatu yang bukan gue gitu hanya karena tuntutan pekerjaan dan setelah itu mau cari rumah seperti ini gitu thank you so much for sharing we should talk more terima kasih banyak ya gak kita beneran harus ngobrol banyak ini sesi curhat ya sebenernya hahaha gak berasa udah tadinya aku cuma mau ganggu kamu 20 menit tapi ini jadi 30 menit lebih and it's kayaknya kalo kita ngomongin masalah ini gak akan kelar hanya satu video sih